Pemerintah mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok akhir-akhir ini menggerakkan ratusan ibu rumah tangga yang tergabung dalam arisan atau barisan emak-emak militan Indonesia berunjuk kerasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut Presiden Jokowi Dodo menurunkan harga yang kian mencekik. Barisan emak-emak militan Indonesia menggelar unjuk kerasa di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat dalam aksi tersebut. Pengunjuk kerasa menuntut kebijakan perunan harga BBM dan sembako sambil membawa peralatan masak aksi yang diikuti sejumlah ibu rumah tangga ini juga meminta harga telur diturunkan. Menurut pengunjuk kerasa kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak kerap tanpa adanya pengumuman sehingga mereka menuntut untuk diturunkan. Yang langsung merasakan imbas dari semua kenaikan harga BBM, TDL, bahkan sembako. Jadi kami minta kepada pemerintah, pemerintah itu kan Presiden dan Wakilnya dan Menteri-Menteri memerhatikan nasib kita ini rakyat kecil. Di mana kalau semua naik kita sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangankan bergizi. Terima kasih. Terima kasih.